hai 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 ini adalah dragon snack Dragon Snack sedang menyantap katak katak sawah jadi memang banyak yang bilang kalau jenis Dragon Snack atau Xenodermus Javanicus ini susah sekali untuk beradaptasi di kandang susah sekali untuk masalah perawatannya apalagi untuk tes makan nah ternyata dengan settingan kandang yang lembab kita sesuaikan dengan habitat aslinya karena Dragon Snack adalah jenis semi-aquatic jadi saya setting kandang pakai media lembabnya pakai kayu-kayu saya kasih air nah setelah dia betah nah sangat lancar sekali untuk masalah makan ini tidak ada masalah sama sekali Dragon Snack ini paling suka memakan katak karena katak sawah adalah makanan favoritnya selain katak dia juga memangsa ikan-ikan kecil Dragon Snack ukuran kecil ukuran baby biasanya dia memakan cacing teman-teman nah ini adalah wah itu katak masih posisi hidup itu udah udah langsung ditelen aja itu satu ekor katak gede itu masuk saya kasih katak berbagai ukuran ini ada yang gede ada yang yang kecil ini malah yang dipilih malah jujur yang gede ini katak seukuran jari telunjuk lah itu ditelen dengan keadaan hidup-hidup itu jadi untuk masalah perawatan Dragon Snack itu tergantung bagaimana kita menyetting kandang gitu aja teman-teman dan Dragon Snack hidup di daerah pegunungan dengan juhu yang sangat dingin jadi kita setting kandang dengan media lembab dan juga kita taruh kandang juga di tempat yang sejuk yang terhindar dari panas lah dari panas matahari terutama Dragon Snack ini selain dia nocturnal atau aktif pada malam hari jadi jenis raja dan unus javanikus ini tinggal di daerah pegunungan yang dingin jadi kita wajib menyesuaikan settingan kandang untuk siًnaga ini dengan media lembab sesuai dengan habitatnya, kalau di habitatnya dia tinggal di daerah pegunungan di pinggir-pinggir sungai di gunung atau pokoknya tidak jauh dari air oke teman-teman ini sudah beberapa ekor katak yang sudah disantap sama si naga ini saya terlambat untuk mengambil gambarnya tadi ini posisi perutnya ini sudah gede ini kelihatan sudah ada beberapa ekor katak yang masuk dalam perutnya ini ada beberapa ukuran untuk dragon snacknya ini makanya saya kasih katak juga beberapa ukuran katak ini ada yang saya kasih katak gede ini seukuran jari ada juga katak-katak kecil ini untuk dragon snack yang masih ukuran kecil ini saya pakai katak sawah ini teman-teman karena makanan favorit dari naga ini adalah katak juga ikan juga ikan dan dragon snack kecil biasanya memakan cacing juga ini tadi sawah ini sudah menyantap ada beberapa ekor cacing kecil-kecil tapi kurang kenyang jadi saya kasih katak biar cepat kenyang ini adalah ular yang sangat eksotis ini teman-teman yang terkenal susah banget perawatannya tapi kalau yang sudah memahami untuk karakternya sudah benar-benar paham gitu ini justru ular yang menurut saya ini ular yang sangat gampang selain ukurannya yang kecil tidak memakan tidak terlalu memakan tempat juga untuk pakannya pun juga kita tinggal nyari di sawah juga banyak nih atau kita beli cacing di tempat toko-toko di kios-kios pemancingan alat-alat pancing bisa jual cacing juga gampang banget ini teman-teman ini proses memakan katak satu ekor dragon snack ini sudah memangsa lebih dari empat ekor lima ekor ini katak kelima ini yang masuk yang proses menelan nah ternyata dragon snack ukuran dewasa ini kan sudah termasuk ukuran dewasa ini teman-teman nah saya kasih beberapa ukuran katak nih teman-teman ya ternyata yang dipilih itu justru katak-katak yang berukuran gede berukuran hampir 3 kali lipat lebih gede dari kepala si dragon snack ini teman-teman nah ternyata dia kurang menyukai makanan yang terlalu kecil soalnya disini banyak pilihan ukuran kataknya ini ya ternyata yang dipilih cuma yang berukuran besar ini ini sudah katak kelima ini yang masuk posisi katak masih hidup sudah berhasil ditelen oke katak besar sudah sudah habis terus berarti ini tinggal katak-katak kecilnya kita coba kasih katak yang ukuran kecil banget ini orang kali mau belum selesai menelan mungkin nanti kita tunggu sampai ke perut dulu yuk cantik sikat lagi mumpung ada oh ini makanannya oke belum ketelen mungkin ini kelihatan ini teman-teman ini katak yang baru ketelen ini nah di perut ini sebelah sini ini ada kelihatan ini sudah beberapa ekor yang masuk jadi sayang cuma kerekam beberapa ekor saja ya coba kita saksikan bersama apakah dia mau wah benar-benar tidak malu-malu kan makan ini katak terlalu kecil jadi sangat mudah sekali proses menelannya kita coba lagi kasih lagi katak yang kecil lagi karena yang katak gedenya sudah habis jadi ini tinggal yang kecil-kecil kita coba ini katak hidup ini teman-teman ya yang saya kasih ini katak hidup-hidup ini kayu cantik ini mumpung masih ada makanannya sikat masih proses menelan mungkin yuk sikat lagi sikat 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 yuk kita saksikan bersama ini teman-teman ya proses makan dari xenodermus javanicus apakah dia masih mau memakan satu ekor lagi ini wah cepat sekali respon makannya ini teman-teman karena ini katak terlalu kecil jadi enggak bunyi seperti tadi karena tadi kan saya kasih katak yang agak gede-gede jadi bunyi toet 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 itu keras tapi kalau ini enggak bunyi sama sekali dengan mudahnya cepat sekali ditelan kalau katak sekecil-kecil seperti ini teman-teman ya ini bisa lebih dari 10 ekor ini masuk ke ke dalam satu ekor perut si naga ini teman-teman kita coba lagi katak yang ke sekian kalinya keberapa enggak enggak terhitung dari tadi yuk manis yuk makan lagi manis dia sembunyi malu di sini yang agak-agak biar teman-teman bisa lihat di sini Oke teman-teman kita saksikan lagi Apakah dia masih kuat perutnya Untuk menyantap ini Karena sudah cukup kenyang Mungkin sudah puluhan ekor berarti yang masuk Masuk katak-katak yang besar tadi Tapi dia sudah kenyang Kita coba lihat yang lagi ngumpet di dalam Wah apakah sudah kenyang Wah sama ini perutnya sudah gede-gede Semua yuk nanti makan Berarti dia sudah kenyang Kita cari lagi Barangkali ada yang masih lapar Wah libur yang ngumpet ini di dalam Biarlah nanti dia juga Badan makan sendiri Oke saya kira Cukup untuk Makan malam Si naga ini Dari kensinek ini teman-teman Oke terima kasih Sudah menyaksikan video saya Tungguin lagi video saya selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton